Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu UEFA merilis hasil drawing Liga Champions 2022 dan menghadirkan grup-grup sengit. Sementara Real Madrid berhasil memborong penghargaan simas lengkapnya di contoh gol harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United berminat mendatangkan Marco Asensio yang ditolak oleh banyak klub. Masih di Liga Primer, guys, ada di Manchester United yang bercana untuk merekrut Alexander Isaac. George Mendes menawarkan Marco Asensio ke Liverpool, Arsenal, AC Milan, dan Chelsea. Alasannya masa depan Asensio di Real Madrid masih belum jelas. Sayang keempat klub tersebut gak berminat untuk memboyong Asensio. Kini kabarnya ada Manchester United yang siap untuk menampungnya. Setanerah bahkan siap memboyong Asensio seharga 30 juta euro. Transfer ini dianggap bakal mudah karena Asensio juga ingin hengkang dari Santiago Bernabeu. Newcastle United kabarnya akan memboyong Alexander Isaac dari Real Sociedad. Newcastle pun sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang bomber. Kabarnya Newcastle akan menembus Isaac seharga 75 juta euro. Seandainya berhasil pembelian ini menjadikan Isaac sebagai pemain Newcastle termahal yang pernah ada. Tapi masih belum diketahui berapa lama ke Isaac akan bergabung. Selain itu Newcastle akan segera mengumumkan Isaac setelah tes medis dan persyaratan lainnya. Arsenal sepakat meminjamkan Nikolas Pepe ke OGC Nice selama satu musim. Sebab Pepe tidak masuk ke dalam rencana sang pelatih Mikkel Arteta. Kini Nice resmi memperkenalkan Pepe sebagai pemain baru mereka. Kabarnya kedua klub akan membayar gaji Pepe sebesar 140 ribu pounds per pekan secara patungan. Tapi Arsenal tidak menambahkan opsi untuk mempermanenkan sang bomber. Artinya Pepe akan kembali ke Emirates dengan kontrak yang tersisa 2 tahun. UEFA mengumumkan Sarina Wegman sebagai pelatih wanita terbaik selama musim 2021-2022. Trofi ini kembali dihadirkan setelah absen sejak tahun 1966 silam. Wegman sendiri berhasil mengubah sejarah bagi tim sepak bola wanita Inggris. Dia sukses membawa The Three Lions wanita keluar sebagai juara Piala Eropa 2022. Sementara itu Wegman memenangkan trofi untuk kedua kalinya. Sebelumnya dia juga merebut trofi di tahun 2017 saat masih melatih timnas Belanda Wanita. Alexia Putelas yang menjadi andalan Barcelona Wanita meraih penghargaan pemain wanita terbaik. Di acara yang sama ada juga Karim Benzema yang meraih pemain pria terbaik. Alexia Putelas menjadi pemain terbaik wanita UEFA untuk musim 2021-2022. Artinya Putelas menjadi pemain terbaik wanita untuk kedua kalinya secara beruntun. Kali ini Putelas mengalahkan batman dari Arsenal Wanita dan Lena Obedevord dari Wolfsburg Wanita. Putelas berhak mendapat penghargaan karena tampil apik bersama Barcelona Wanita. Sementara itu selama musim lalu Putelas berhasil mencetak 11 gol di Liga Champions 2021-2022. Perhentian itu membuat Putelas juga meraih gelar top skor wanita. UEFA mengumumkan Karim Benzema sebagai pemain terbaik musim 2021-2022. Pada musim lalu Benzema berhasil menjadi top skor di La Liga dan Liga Champions. Pemain Real Madrid ini mengemas 27 gol di La Liga dan mengungguli Lago Aspas dengan selisih 9 gol. Sementara itu di Liga Champions Benzema menorehkan total 15 gol. Benzema juga membawa El Real meraih titel juara Liga Champions yang ke-14. Sementara itu titel pemain terbaik UEFA ini menjadi titel pertama buat Benzema. Carlo Ancelotti terpilih sebagai pelatih terbaik UEFA untuk musim 2021-2022. Ancelotti meraih penghargaan ini setelah mengungguli pelatih top lain seperti Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Selama musim lalu pelatih yang dikenal miskin taktik ini berhasil membawa Real Madrid menjuarai Piala Super Spanyol dan Liga Spanyol. Ancelotti juga membantu El Real untuk menjuarai Liga Champions. Sementara itu Ancelotti menjadi pelatih pertama yang memenangkan empat trofi Liga Champions. Martin Brightwet berpeluang untuk hengkang karena mulai gak betah di Barcelona. Ngomong-ngomong soal Barcelona nih mereka juga meminjamkan Samuel Umtiti ke Lecce. Masa depan Martin Brightwet di Barcelona masih belum jelas. Striker asal Denmark ini gak masuk ke dalam rencana sang pelatih yakni Xavi Hernandez. Bahkan klub mendorong Brightwet agar segera mencari klub baru. Kabarnya Brightwet juga mulai gak betah di Barcelona dan dia meminta blograna untuk membayar kompensasi sebesar 5 juta euro. Tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Barcelona terkait nasib pemain berusia 31 tahun tersebut. Samuel Umtiti secara mengejutkan ingin hengkang dari Camp Nou. Tapi Barcelona cuma akan meminjamkannya ke klub asal Italia yakni Lecce untuk sisa musim ini. Umtiti akan bermain untuk Lecce sampai akhir kampanye musim 2022-2023. Tapi Lecce gak memasukkan opsi pembelian pemain secara permanen. Selain itu Lecce akan membayar gaji tergantung pada jumlah penampilan Umtiti nanti. Di sisi lain peminjaman Umtiti belum bisa membuat Barcelona mendaftarkan julos konde. Next ada Marseille yang resmi meminjam Eric Bailey dari Manchester United selama satu musim. Kita pindah ke Perancis guys ada Kylian Bape yang menjadi top score league ong di abad 21. Marseille kabarnya telah menyelesaikan penandatanganan Eric Bailey dari Manchester United. Bailey akan menjadi pemain pinjaman selama satu musim. Selain itu Marseille menambahkan opsi pembelian pada akhir peminjamannya. Pembelian akan diaktifkan jika Bailey tampil impresif dan membawa Marseille ke Liga Champions. Kedatangan Bailey akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh William Saliba. Selain itu Bailey akan bergabung dengan Dono Tavares, Matteo Guendouzi dan Alexis Sanchez. Borussia Dortmund dilaporkan tertarik ingin mendatangkan Nabi Keita dari Liverpool. Apalagi squad The Reds gak puas dengan penampilan Keita karena sering mengalami cedera. Liverpool pun gak menutup kemungkinan untuk melepas Keita. Selain itu Keita diakini gak akan kesulitan untuk beradaptasi di Borussia Dortmund. Sementara itu Jurgen Klub juga tertarik untuk mendatangkan Jude Bellingham dari Dortmund. Hasilnya kedua klub bisa melakukan pertukaran pemain. Kilian Mbappé kini berhasil menurunkan Edinson Cavani sebagai top skor Ligue 1 di abad 21. Hal ini terjadi setelah Mbappé mencetak hat-trick ke Gawanglil. Mbappé mencetak 132 gol dan unggul 1 gol dari Cavani. Selain itu Mbappé juga mendekati rekor Cavani sebagai top skor sepanjang masa PSG di Ligue 1. Kini Mbappé tinggal mencetak 16 gol lagi untuk menyamai rekor tersebut. Selain Mbappé ada Pedro Miguel Pauleta dan Wissam Ben Yedder yang menuduki posisi kedua dan ketiga. Cekster United diklaim berpotensi untuk mendatangkan striker Olimpik Lyon yakni Mausa Dembele. Kabarnya Dembele antusias untuk pindah ke squad Setan Merah. Bahkan pemain berusia 26 tahun ini siap menolak tawaran kontrak baru dari Lyon. Sebab Dembele bisa segera mewujudkan keinginannya untuk berumput di Inggris. Tapi kini Dembele bukan prioritas The Red Devil lagi. Sebab MU segera merampungkan transfer Anthony dari Ajax Amsterdam. Presiden Marseille membantah kalau klubnya akan mendatangkan Cristiano Ronaldo. Kita bertolak ke Italia ada Arkadius milik yang tiga selangkah lagi untuk bergabung dengan Juventus. Cristiano Ronaldo dilaporkan akan segera bergabung dengan Marseille. Tapi jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau rumor itu gak benar. Presiden Marseille yakni Pablo Longaria menyebut kalau mereka sama sekali gak berencana untuk mendapatkan jasa mega bintang asal Portugal tersebut. Selain itu Fabrizio juga bilang kalau pindahnya Ronaldo dari MU akan sulit terjadi. Sebab banyak klub yang gak sanggup membayar gaji Ronaldo yang selangit. Arkadius milik sudah tiba di Turin Castle Airport pada hari Kamis kemarin. Bomber asal Polandia ini kabarnya akan menjalani tes medis di laboratorium milik Juventus yakni G-Medical. Sebelumnya milik sudah sepakat untuk bergabung ke squad Bianconeri sebagai pemain pinjaman. Dia dipinjamkan oleh Marseille dengan biaya sebesar 2 juta euro. Di akhir masa peminjaman Juventus juga bisa mempermanenkannya seharga 8 juta euro. Sementara itu pengumuman kepindahan milik ke Juventus tinggal menunggu waktu. Kilian Bape yang sedang memberikan mandatangan kepada fans justru diteriaki hala Madrid. Kita jawab ke Liga Primer guys ada Kasemiro yang meminta maaf karena belum bisa bahasa Inggris. Di musim panas ini Kilian Bape hampir bergabung dengan raksasa La Liga yakni Real Madrid. Kepindahan ini semakin terbuka setelah kontrak Bape di PSG segera berakhir. Tapi Bape memutuskan batal untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Bape pun menekan kontrak baru di squad Les Parisiens dengan nilai yang fantastis. Lucunya banyak yang belum move on dan terus mengatakan hala Madrid kepada Bape. Salah satunya terjadi saat Bape sedang memberikan tanda tangan kepada fans. Berita selanjutnya ada Kevin Traff yang menolak tawaran dari Manchester United dan bertahan di Eintrong Frankfurt. Sementara itu ada UEFA yang merilis hasil drawing Liga Champions nanti. Di jadilah transfer musim panas ini Manchester United memboyong Kasemiro dari Real Madrid. Untuk perekrut gelana asal Brazil ini, Satan Merah harus membayar 60 juta pound sterling. Kasemiro bakal mendapatkan gaji sebesar 300 ribu pounds per pekannya. Harga mahal ini dianggap wajar mengingat Kasemiro sudah meraih banyak trofi bersama El Real. Di sisi lain, Kasemiro belum bisa berbahasa Inggris karena selama ini cuma berkarir di Spanyol dan Portugal. Hasilnya Kasemiro meminta maaf dan berjanji akan segera mempelajarinya. Sikap Cristiano Ronaldo di Manchester United mendapat kecaman dari legenda klub yakni Paul Inche. Inche menyebut kalau Ronaldo harus segera meninggalkan setan merah. Inche bilang kalau para pemain seperti Roy Keane dan Steve Bruce juga gak akan menerima Ronaldo. Menurutnya Ronaldo sudah menjadi gangguan bagi semua orang di dalam klub. Selain itu, Inche juga membandingkan Ronaldo dengan mega bintang asal Argentina yakni Lionel Messi. Inche bilang kalau Messi gak akan bersikap seperti Ronaldo. Penjaga gawang Eintrong Frankfurt yakni Kevin Trapp memutuskan untuk menolak tawaran Manchester United. Hal yang disampaikan Trapp lewat akun Instagram pribadinya. Saat itu Trapp membenarkan adanya tawaran dari squad Dread Devils. Tapi penjaga gawang berusia 32 tahun ini memutuskan bertahan di Frankfurt saja. Manchester United mengincat Trapp seiring performa David Degaya yang kurang apik. Apalagi Degaya juga disorot saat melakukan blunder melawan Brentford. Chelsea menjadikan Rafael Leao sebagai target pembelian sebelum bursa transfer ditutup. Squad The Blues butuh bomber baru karena sudah melepas Timo Werner dan Romelu Lukaku. Sementara itu kabarnya AC Milan mematok Leao dengan harga selangit hampir 150 juta euro. Dengan harga tersebut Chelsea pun diklaim bakal keberatan. Leao sendiri sudah tampil apik di lini depan AC Milan. Pada musim lalu bomber asal Portugal ini mencetak 14 gol dan membantu Rosemary meraih skudeto. Mauro Icardi dikabarkan bakal bergabung ke klub asal Turki yakni Galatasaray. Kabarnya pihak Icardi dan Galatasaray sudah sepakat dengan peminjaman selama satu tahun. Kini mereka tinggal menunggu lampu hijau dari PSG. Sebelumnya Icardi tersingkir dari squad Lesfari Sienci yang lebih mengandalkan trio Messi, Neymar, dan Bape. Selain kurang diandalkan Icardi juga sempat menepi cukup lama karena cedera. Sementara itu selain Galatasaray Icardi juga dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Manchester United dan AC Monza. Tiga Champions 2022 sudah berada di penghujung mata. Adidas pun merilis bola yang akan digunakan di babak grup. Sebelumnya Adidas juga sudah menjadi pemasok dalam beberapa tahun terakhir. Bola ini menampilkan desain bintang dengan dua kombinasi warna yang unik. Tabernya desain ini terinspirasi dari bintang yang bersinar terang di ruang angkasa yang hampa dan gelap. Selain desain baru, Adidas juga menghadirkan teknologi baru yakni tekstur permukaan prisma yang inovatif. Tekstur ini membuat bola menjadi lebih presisi. UEFA merilis hasil drawing LIA Champions 2022. Di grup A ada Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, dan Rangers. Berikutnya di grup B ada FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan Klub Bruges. Selanjutnya di grup C ada Bayer Munchen, Barcelona, Inter Milan, dan Victoria Pleasant. Kemudian di grup D ada Eintrung Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lisbon, dan Marseille. Ketelanjutnya di grup E ada AC Milan, Chelsea, RB Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Berikutnya di grup F ada Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, dan Celtic. Selanjutnya di grup G ada Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, dan FC Copenhagen. Sementara di grup H ada PSG, Juventus, Benfica, dan Maccabi Haifa. Rangers berhasil kembali ke babak grup Liga Champions sejak tahun 2010 yang lalu. Keberhasilan Rangers ini gak terlepas dari peran krusial sang gelandang serang yakni Malik Tillman. Di babak kualifikasi, Malik Tillman mencetak gol kemenangan pada laga leg kedua melawan Royal Union SG. Kemenangan itu mengirim Rangers ke babak final playoff. Sementara di babak final playoff melawan PSVN of 1, Malik Tillman memberikan asis untuk gol Antonio Kolak yang menjadi gol kemenangan di laga tersebut. Liverpool diklaim bakal habis-habisan di sisa bursa transform musim panas ini. Kabarnya Squad The Reds menargetkan gelandang muda Brighton yakni Moises Caicedo. Sejumlah media menyebut kalau Liverpool sedang menyiapkan tawaran untuk memboyong Caicedo. Dalam laporan itu, Squad The Reds akan mengajukan penawaran sebesar 42 juta euro. Sementara itu, Brighton diakini gak akan melupas Caicedo dengan mudah. Liverpool pun harus serius karena Caicedo juga diminati oleh Manchester United dan Arsenal. Guys, kita baca komentar. Ini dari Josh F. Tambunan. Jersi Ayaks keren banget. Kalau kalian suka desain jersi dari klub apa, guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.